Nasdem menyerang balik Demokrat setelah dituding sebagai pengkhianat. Para Pol yang diketuai oleh Surya Poloh itu meminta agar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tak berlarut-larut dalam kekecewaan. Kebutan pengkhianat ini dilontarkan Demokrat setelah Nasdem mengusung Caimin sebagai cawapres Anis Baswedan. Pendahara Nasdem Ahmad Sahroni meminta agar AHY yang tidak dijadikan cawapres Anis tak perlu menjadi sumbu perpecahan. Sahroni juga membantah bahwa Nasdem secara sepihak memutuskan Caimin menjadi wakilnya Anis. Disebutnya AHY sudah berusaha dihubungi untuk membicarakan Caimin namun tak diangkat. Di sisi lain menurut Sahroni AHY tidak perlu terlalu berlarut dalam kekecewaan karena usianya yang masih muda. Ia menyarankan agar AHY fokus ke Pilpres 2029 dan membuka peluang menjadi cawapres bukan sekedar cawapres. Sekjen Nasdem Meheramawi Tasrim juga buka suara. Menurutnya apa yang dilakukan pihak Demokrat terlalu berlebihan.